Oke, welcome back to Siput Huda Nah, ini lagi sepi Jadi karena sepi kita kebagian Saya kebagian nge-review Mobil JLG Tragi Biru kali ini Kalau dari penampilan sih Dia biasa-biasa aja sih ya Nanti kita lihat dalamnya Dan kebetulan Siput Hutan tuh sering banget Bikin yang kayak gini Karena mungkin Sobat Siput semua Terkesan ya, ngeliat denjakannya Si Ivan Tapi sebelumnya, konten kita kali ini Disponsori oleh GNT Siapa yang gak tau GNT? GNT, kebetulan Kali ini lagi ada promo sampai 50% Jadi kalau kalian mau kirim-kirim paket Dapat promo 50% Diskonnya Segera aja, kalian download di Apps kalian Download Apps GNT, kemudian kalian login Kalian masuk disitu dan kalian akan kumpulkan Hingga dapat diskon hingga 50% Wah Cakep itu Semoga kita dapat sih Kita juga lagi ngumpulin sih Kali ini Kita ada Mobil Dari Kojaya Nah, mobil dari Kojaya ini Oh iya Kojaya ini sendiri udah bikin di kita udah berapa ya Ada kali 4 kalau gak 5 ya Udah banyak sih di kita Ada Transversi Ada Ada Katana Ajinni Ada SCX10 Pro Kemudian ini Ini Basicnya Adalah dari Fun Quiz Jadi dia Bikin Pengen Pum saya bikin Pengen dimiripin sama Genjaka Cuman warnanya aja yang diganti Yang lain-lainnya Mirip-mirip aja Nah ini Jadinya kayak gini Kita juga udah beberapa kali bikin kayak gini Ya kebetulan Kita seneng ya Banyak menginspirasi yang lain-lainnya Tapi Bikin kayak gini juga Tidak butuh waktu yang cepat Meskipun kita udah sering Jadi Tetap setiap mobil Setiap kit itu punya Permasalahannya Sendiri-sendiri Apalagi juga Yang dimasukin itu Setiap orang juga beda-beda Kalau kalian Bikin Di sipututan Kalian harus Sabar Karena Sabar itu pasti dapat hasil yang Terbaik Nah Sekarang kita kalau dilihat nih Ini Bodi Ciroke 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 potong Belakang dikasih Roll kit Dari depan Sampai ke belakang Itu nyambung Terus Dia Ini Kasnya kita ya Kita paling suka Pake model handrail kayak gini Untuk Set Untuk pinggirannya kayak gini Karena itu memudahkan Jadi gak terlalu lebar Dapat melindungi bodi Dan Untuk Slider di batu-batu itu Lebih enak Ya sebenarnya kalau ini dilepas Lebih tipis Lebih enak sih Cuman kan akhirnya jadi Ngantem langsung ke bodi Kan sayang Jadi lebih Kita lebih ke fungsi Ke apa ya Fungsinya aja Ini kayak gini Jadi simple Tapi Cakep Terus Ini di depan Kalau kalian gak melihat Ini dia ada Winch-winch nya itu Pake di dalam Dia model PTO Kemudian Tapi ini dia pake Boom Rase ini Terus Pempernya dibuat Semepet mungkin Sama bodi Jadi kita Dapet Depannya ini Peres sama Bannya Jadi Kalau dia obstacle Naik-naikkan itu Lebih gampang Terus Dia gak keluar setengah Ban Kita gak pasang lagi Vendernya Karena Biar Memudahkan untuk Bermanufur aja Ya Tampilannya sih Kayak gini Terus lampu Kita udah bikin Beberapa kali Itu lampu kepisah Jadi lampu ikut ke bodi Itu dipisah langsung Dipisah nyala Jadi langsung Itu lebih Memudahkan Dan gak ribet Ketika kita harus Ngelepas Ngelepas bodi Ini Kemudian baterainya Terpisah Dia pake baterai kecil aja Dan itu pun juga Irit banget Jadi baterainya bisa lama Gak perlu khawatir sih Kalo sama baterainya Oke Kalian penasaran gak Sama yang di dalem Kita Langsung Buka aja yang di dalem Ini Seperti biasa Kunciannya cuma disini Jadi kalian gak Repot-repot Tinggal dibuka Flipnya Terus Kita buka Nah Segampang ini Ngebukanya Nah ini yang tadi Baterainya kita taruh disini Kemudian Kursinya Nempel disini Nah ini Dalemnya Seperti Fun quiz Fun quiz Yang lain Ini Basicnya Adalah fun quiz Karena Ini adalah Terbaik ya Menurut kita Karena dia Punya Low gravity Yang paling bagus Kemudian Punya Fungsi yang bagus Konstruksinya itu Udah Enak Kalau kita mau bikin Apa-apa Yang seperti biasa Kalau kalian lihat Ini bannya dia pakai Super swamper Super swamper 120 Kemudian Pelgnya Kita pakai Pro build Yang satu warna Dengan Bodinya Jadi matching Jadi matching Terus Positioning Baterainya Masih tetap Disini Garden Gardennya Masih tetap Couple masih tetap Bawaannya Fun quiz Motor kita pakai Fusion pro Fusion pro Karena ada Paling kenceng Untuk Ini tadi Remote Pakai T-Mode Sejuta umat Jadi ini T-Mode Paling Enak banget Cuman ditambahin Tombol Cut off Untuk Wins Jadi Tinggalkan Disini aja Jadi ini Gak Apa ya Gak Bahaya Terus Untuk Servo-Servo Kita Servo Steering Pakai DS Kemudian Wins belakang Pakai PTO Kita pakai Drum Pakai PTO Pakai DS Juga Kemudian Servo Servo Di belakang Pakai Servo Eh Pakai DS Jadi ya Dual speed Juga pakai DS Shocknya Juga masih Pakai bawaan Dari Fun quiz Kemudian Apa lagi ya Yang dari mobil ini ya Gak ada sih ya Karena Mobil ini Gak terlalu banyak Di Ruflai Karena Emang udah Dari sananya Itu udah Enak banget Buat dibikin Model apa aja Ini ada sedikit Tambahan Kalau misalnya Kalian pakai Boom Racing Kalian pakai Tambahan Route N Sini Biar dia Gak Kebulat Kebawah Terus Apalagi ya Gak ada Gak ada Gak ada lagi Itu aja Jadi Seperti Pada umumnya Mobilnya Tapi Saya yakin Mobil Enak banget Oh iya Dia pilihnya yang Street Gak portal Jadi Jadi Ini adalah Kaum street Bukan Kaum portal Oke Sekitu dulu Kalau kalian Mau tanya-tanya Ini Oh iya Mungkin kalian Mau tanya Ini Abisnya Meskipun Terlihat Biasa Tapi Abisnya Udah Lumayan Kalian DM aja Kalau mau Jadi Sekian dulu Konten Kita review Fun quiz Fun quiz Sponik VS 10 Ini Yang Di model Tragi 0G Jadi Buat kalian Kalau mau Pengen bikin Kayak gini Atau mirip-mirip Kalian bisa DM Ke Instagram Kita Di Siput Hutan Atau Kalian DM Di Kalian Chat Di Komen Di bawah Oke Sekitu dulu Konten kita Kalian Jangan lupa Subscribe Nyalain lonceng Dan klik Tombol Notifikasi Biar kalian Tidak Ketinggalan Semua Update Dari kita Dan jangan lupa Aku juga Instagram Di Siput Hutan Terus Kalau mau Tanya-tanya Silahkan Tanya-tanya Biar kalian Tidak Salah Lobang Eh Salah Masuk di tempat Yang gak benar Tidakannya Bye-bye